Hai berisik bercanda isinya musik pake Z ya tuh benteng biasanya foto dulu kita enggak opening foto ya opening dengan selalu ada foto dulu buat thumbnail belum belum tapnya foto ya selamat yang diberisik bercanda isinya musik pakai Z ya ini foto ini tapi kita sambil ngobrol aja gitu ya gitu orang tahu hidang kerjanya kurang nggak bukan masalah hidang kerjanya kurang sepedik lu nunggu kan nunggu opening terus baru eh bukan kita mau tapnya foto dulu lah gitu biasanya juga kan enggak diam-diam aja bos-bos dengerin kok belum foto sih pasti kan bos-bos dengerin kan Erick Thohir suka dengerin sih Bang Adri Adermanan aku harus menjaga ini nggak literasi enggak 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 usah sih kan lu nggak bakal dipecat kalau ada apa-apa kan kita yang kena tapi di band enggak lu memang di band kan oh iya ampun bener lagi Danila band Danila band eh hari ini masih dalam untayan rangkaian acara untayan untayan berikut banget ya masih dalam rangkaian kegiatan berisik-berisik bercanda isinya musik bareng musisi oke pernah pernah cuman kok pernah kok dikit yaudah kok jarang sih kok jarang sih padahal kan namanya berisik gitu bercanda isinya musik tapi kok musisi-musisinya kok jarang nah ini kita rundutin betul apa sih namanya untay kan aku senang sekali kita jajarin semuanya musisi-musisi terbaik Indonesia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba kita interview Michael Jackson Michael Jackson Kurt Cobain dan kita tadi mungkin udah ada suara-suaranya orang udah dengerin juga ada suara merdu di podcast ini jarang sih biasanya cowok semua batang mulu capek ngedengerinnya oh iya iya makanya senang kita kedatangan Cici Daniela Riyadi yeay kegedean gak sih enggak enggak kok kenapa lu insecure insecure dengan suara lu cukup cukup enak kok mungkin monitor lu kegedean kali enggak sih aman sih kayak ngebass banget gitu loh ada yang dipecat lagi nih ini punya gue yang diturunin nih malah turun punya gue nah nah jangan gitu dong sama Made dia cantik Made iya dia idola paranois soalnya banyak banget paranois yang minta Made fallback enggak di fallback berarti banyak perempuan kayaknya maksudnya banyak perempuan iya kan mau Made fallback kan pasti cewek kan cowok cowok dong banyak cowok cowok-cowok pada ngejar dia kenapa cewek minta fallback Ci kemarin kayaknya rame di rumah Om Iwan tuh Ci itu apa Ci oh itu kebetulan aku diundang untuk ngisi satu lagu di album terbarunya Om Iwan tangannya gini tangan lo oh apanya nih yang bener nih ketemu Om Iwan gitu ya enggak gini juga kalau ketemu Om Iwan terus gini kan juga dan ini enggak tahu dan ini enggak kenapa kurang makan ya kenapa salah iya makan dulu makan dulu udah mulai kunang-kunang belum dikirain langkahnya pas dateng gini di tangannya itu di lagu barunya Om Iwan iya oh judulnya penghibur hati mantap sekali kita dengerin udah ada belum udah ada udah udah dengerin udah dengerin penghibur hati ya iya udah mau Om Iwan lagi waktu itu berarti enggak cuma dulu doang ya Ci ada banyak ada Nadine ada ada Rara Sekar ada Sandra Yati ada Nona Ria juga ada Serikaya ada Serikaya sih cewek-cewek semua ya Ci iya kebetulan cewek-cewek semua terus ada aku lupa deh kan lagi nih eh Anji ngaget gue kaget dong sih enggak mau memutar apa emang gitu emang kinerjanya gimana kinerjanya gimana kinerjanya kalau ini gak bisa jangan kaget kaget yang lengkapnya bisa dengerin sendiri di mana spotify ada ya mantap sekali kan sebenarnya sama Om Iwan udah pernah waktu itu gue pernah nonton yang ada JJ juga bareng ya Miss Miss King Miss Queen tapi Om Iwan tuh kalau gak salah surprise ya Ci kalau gak salah itu tidak ditulis di pamflet wah pamflet itu belum ada tuh emang apa pamflet ya bener dong menu gak boleh tes di menu selebaran apa ya pamflet jaman dulu kan ngomong ya pamflet nyebar-nyebar pamflet dulu ya pamflet kamu anak yang mau aku telepon anak tapi bisa ke Om Iwan tapi lu bisa gak lu telepon tiba-tiba gitu bisa kayak kurang aja kalau pun halo Om Iwan ada yang mau mau minta video pengen ucapan nih Om pengen skripsi dimana sesantai itu kayak temen badan gak pakai tapi gue pas kemarin-kemarin sempet ngobrol sama Danila terus ngedengerin yang sama sama Dani lagu Sudah oh itu juga enak sama Air Mata Sudah tuh lagunya yang mana ya Sudah Sudah Bukan Sudah ke gunung Bukan Dinda oh itu semua berakhir Sudah oh itu terus dinyanyi sama Danila kan bareng lu denger belum? belum belum kita dengerin apa nih dengerin nih dengerin lagi ci dengerin nih kita dengerin anjing kayak gini aja kenapa ci enak sih gak usah banyak ngomongnya semua jadi kenangan manis mungkin hanya berdua di dalam kekosongan lagu ini tuh lagu enak untuk sambil chillin sambil gini-gini ya gak kelihatan kita kan di audio ya yang di youtube ngeliat yang di audio gimana gini-gini ya terus mereka berpikir sendiri ah ci danila ngapain ya tadi gini-gini ya coba kalian bayangin aja gue jelasin jadi gini-gininya tuh gimana jadi gini-gini tangan dipegang-pegang tangan dipegang boleh jadi terapis jadi terapis enak buat terapis enak untuk dipijet maksudnya refleksi gitu siansu semurat ketahuan semua tuh dari tangan semua dari tangan ya jantung nih jantung gitu lu pernah sedikit-sedikit pegang pernah aku suka sih gue suka pijet dia begini mau ada ini nih gitu pernah pernah ada apa aja apa nyakit kalau yang sering sih di kaki ini kan kaki nih ini yang denger juga pasti tau nih ini kaki nih terus jadi seolah-olah kalau yang dia lagi denger dia ngangkat kaki ini kaki nih gitu menunjukin kaki dia pokoknya di telapak bawa jempol deh itu lambung oh gitu di sela-sela lekukan-lekukan kaki tuh anjir sampe tau berarti lu apel dong udah sering dong sampe apel gitu aku asam lambung gak sama kalau pijet-pijet itu suka sendawa sendiri aku gak tau apa karena sugesti atau emang ada ilmunya cuman diiyain aja betul sekali wah sobat asam lambung ternyata ya makanya itu kita semua suka minum karena asam lambung obatan minum minum apa malah naik asam lambung itu mas aman enggak padahal tadi udah enak kan lagu Dinda ini buat cilin buat minum-minum gitu baru habis itu berijing ke situ jangan dipatahin maksud gue tuh gue membawain itu tadi biar ngeberijingin ke situ jadi memang asam lambung itu minum dan ini ya tadi ya ini spesial sama Cici kita akan ngomongin tentang lagu-lagu yang menurut Cici Danila enak buat apa bahasanya apa ya mabuk saya tidak menemukan kata yang kepat apa ya kata yang halus mabuk aja udah ya oke minum-minum cantik ya gak cantik juga sih jelek sih pasti karena itu pasti playlistnya beda tuh kak oh iya itu minum cantik sama minum jelek beda kak karena kalau minum cantik tuh masih santai santai masih mikirin bulu mata gimana nih atau kalau cowok mikirin ini belahan gue atau rambut gue masih mengkilap gak tapi kalau udah jelek dia bahkan gak inget namanya itu beda lagi playlistnya oke kalau gitu minum-minum jelek oke benar-benar kalau minum cantik sih kita wah udah santai cuma lagunya apa cetak jadi dia ada lima lagu versi Cici Danila untuk menemani yang cocok untuk menemani minum-minum jelek minum-minum jelek ya waduh coba kita puter Tiesto judulnya Just Be Just? Just Be Be Just Be itu biasa muka sedikit penyok kak kanan apa kiri itu penyoknya agak ke kiri kak soalnya kanan mainstream kak oke Tiesto Just Be ah mantap sekali bos oke ini langsung kak inget kak inget bahkan sebenernya tidak inget lagu dan tempatnya dimana biasanya bersama siapa dia datang si cocok si masuk si cocok ini musti mabok beneran iya kan gak ada stock minum mandi noise ini playlist loh nih Cici kalau udah penyok nih ini ini yang paling paling ringan ya oh maunya gitu iya dong lima lima ntar paling 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 yang gitu loh yang yong yong gitu yang gitu yang pecah habis bro parah parah gitu wah oke tapi biasanya aku ini bermain dengan mood oke pertama jadi harus yang der dulu untuk menyadari bahwa kita ada krisis eksistensi dulu hmm betul apa tuh krisis eksistensi jadi gue siapa ya gue dimana nih kita tidak tau bahwa kita tuh alien kita udah mulai lupa kita siapa nih itu disadarkan dulu dengan lagu seperti ini oh ini emang gak bikin sadar menurutku oh menurutku semakin penyok kita semakin sadar ada yang salah dengan kita oh oke cuman emang pernah juga nih temen gue dengerin ini wah penyok kan dia pek luar masih penyok ratus truk itu kan menganjir eh kak gak ikutan gue juga gak ikutan kayak gini tapi lu sebenernya mabuk tuh senangan di klub atau di rumah di rumah dari dulu oh di rumah karena playlist bisa milih kan iya 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 terus kalo di klub tuh biasanya audionya kan kekencangan jadi kalo ngobrol tuh capek iya 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 parisis perasaan parisis di betis deh dia sampai tenggorokan ya gue baru tau loh Maradona gak pernah parisis di teat leher ya Mardona apa gimana iya 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 kayak iya iya pusing gitu obrolannya kadang-kadang suka gak nyambung juga kan kamu sama siapa bapak saya polisi oke kayak lagi naik kayak lagi naik pertanyaan gue itu dia bapak saya polisi emang dia disangkan disanyain apa iya iya kan gak nyambung tapi kan dia juga masa ada pertanyaan bapak lu siapa kan ada orang yang gak nyambung weh kayak gitu aneh gak enak kekencangan ya iya audionya di rumah enak ya mau tidur tinggal tidur muntah tinggal muntah bener juga tapi kan mesti inton dia deh kalau di rumah nah biasa ajak temen nih yang sekiranya lu lu ada kan backup gue iya tenang lava biasa backup ada satu cerita temen kita tuh lagi minum terus ada satu kawan kita dia muntah nih muntah masih daging dadu oh seikoro muntahnya masih seikoro dagingnya gak dikunyah jadi masih daging dagingnya gak dikunyah dia gak terus makan ditelen aku gak berani bilang namanya sih tapi i'm sorry cuma ceritain lucu banget daging masih daging selapa bersihin ya Allah nih perutnya gimana nih ngolongnya masih kasih kotak-kotak daging soto lucu banget aduh biasa kan kalau mabok terlalu cil kan ada keresahan ya karena kita ada adrenalin rush gitu yaudah nih kayaknya dia udah udah sadar nih kalau dia itu sedang mabok oke kita naikin ke lagu kiasmos judulnya Blur wah jernih gue baru denger-dengar semua dari semua lagu dari tiga lagu ini gak ada yang tau gue itu orang mana lagi nih si siapa lagi ini orang kiasmos kayak Sulawesi kayak tempat beras Sulawesi dia ngomong Sulawesi gue kan nyangkanya Sulawesi orang yang suwedi ya kiasmos tapi gue kalau mabok denger gini ngayal pasti gue kayak ngayal apa ngaceng iya gue ngayal dulu abis itu ngaceng gue kalau ngaceng abis minum masuk ngaceng sih kalau gunung gak usah minum ngaceng kok kenapa harus disuruh harus minum dulu saya udah langsung ngaceng banget oh ini gak ada yang nyanyi nih gak ada musik aja instrument biar temen-temennya yang nyanyi kenapa nih kekurangan orang gak ada budget orang suwedi yang gak ada yang nyanyi jadi emang dia dateng rumah-rumah ada yang mau nyanyi lagunya gini ditawarin-tawarin jadi si si pianisnya ini dia tuh memang pianis klasik gitu instrumental namanya Olafur Arnault oh tapi ini grupnya nah ini dia bikin grup sama temennya nah temennya tuh DJ kalau gak salah jadinya ada oh kolaborasi dari DJ dan klasik ya kayaknya ini gak gak minum juga kayaknya lu dengerin ini kali gak iya sih olahraga dengerin ini olahraga banget kan wow banget tuh sporty kan sungguh sangat sporty dia menunjukkannya jemarinya loh dia menunjukkannya gini loh soalnya tidak ada niat untuk menunjukkan emang olahraga banget eh boleh lagu aja kayak kita mulai masuk lagu ke lagu tadi nomor berapa ya udah tiga oh tiga lagu kedua lagu kedua lagu kedua belum dapet lagi lagu kedua aduh mesti liat handphone lagi oh gitu iya sih 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 nih tasnya oh banyak juga barang cik banyak nih terus kalian jualan ya aku gak tau tuh ini isinya apaan aja siap-siap buat ini ya cik infotainment boleh liat gak ya isi tasnya kalau misalkan ini gak suka keringetan suka pakai ini biar gak lembab itu ini bukan silika gel silika gel kok lu ada di dalam tas lu sih biar gak lembab tasnya oh badan juga bisa dipakai kak ini kan biasanya ini kalau barang yang gak dipakai gitu iya biar gak kalau dipakai juga tetep ada pas aku beli gak aku buang itu mah males itu malas aja ini ada di dalam mau liat lagi ada lagi kajian ini wah apa tuh ini namanya kunyit pil kunyit karena lambung saya bermasalah oh itu lupa ngomongin nih wah boleh nih beneran gue juga ada samurin beneran itu dua jadi kalau misalnya habis makan minum dua ya jadi jadi promo obat danilah promo obat diberisik warna mah warna kan kemedia tuh promo lagu ini promo obat danilah danilah bener karena bener asam lama iya sama gue juga itu dua kapsul kalau enek gitu buat ngilangin enek nih eneknya dan ini aman ya untuk ini aman anak kecil gitu ini kalau ketelanan anak-anak gak apa-apa sebotol-botol tapi maksudnya ketelannya gak baik-baik oh iya oke obat ada obat ini ada ini hand sanitizer pasti apa lagi ya ini curah ya ci kok gak ada mereknya curah yang bikin sendiri di youtube oh alkoholnya segini dicampurin wipol ini bikin sendiri obat nyamuk buat itu kayak apa sih outan gitu oh iya obat nyamuk juga bawa saya kan kita budukan ya nih kita tuh sering banget kena nyamuk terus kok jadi koreng kak jadi daripada menghilangkan pesona mendingan menjaga ya iya menjaganya dengan mencegahnya mencegahnya lu yang berbekas gitu ya kalau digigit berbekas iya kak ini ini segala macemnya berbekas itu emang luka nyamuk kok manjang nih luka nyamuk iya bukan gue baru tau kalau nyamuk bisa naik motor weng bawa pisau weng gitu ini di cakar kucing gak oh iya ini darah manis darah manis orang dulu bilang darah manis kalau lu garuk gitu tuh jadinya malah bolong kan tembus kecam banget atau kalian aja mau bongka nanti gue nemu apa lagi nemu pala orang apaan nih apa lagi ya ada clinking ada 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 banyak lagi yang aneh-aneh ya aku ada kalau yang biasa kan handphone pulpen pulpennya buat nulis lagu terus nih ada balsam ini ada spray muka nih bentar lu K24 ya ini juga ada semacam balsam gitu oh iya ini buat lambung juga ini ada Pak Rado ini Milanta K24 ya ya beginilah istitahat saya lah jadi tadi lagu-lagu itu buat mabuk ini campur semuanya mabuk kita dengerin lagu kurang lebih begitulah ya bentar ini kasirnya ada di dalam gak coba iya gak gak tokonya kira ini ada disini ada obat bener sih ada tas dalam tas inception gak wakil nah ini ventolin ini isinya lat-lat makeup nih kak oh dicampur ini ada gunting kuku juga terus ini ada pinset udah siap banget ya Rhinosnya masuk disini ada Rhinos lagi tinggalan tinggalan nah ininya gitu jadi karena aku asma aku tuh prepare bawa si ini nih dua ini belcem iya 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 nah terus tiba-tiba di basah sama lambung jadi bawa ini sama ini terus suka sakit kepala jadi bawa ini eh ini lagi mual-mual jadi bawa ini oh iya iya ini kalau misalnya kayak lagi tur gitu termasuk riders gak saya mau ini yang ini yang riders mahal soalnya iya 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 lu tapi lumayan parah dong kalau misalnya pake itu lumayan aku nih gara-gara ini kan lagi naik ya sama lambung jadi suka sesek oh gak iya iya nah itu jadi setiap jam 5 pagi atau jam 4 pagi tuh suka kebangun karena sesek doang ngap ya oh gitu ya iya di gini itu kalau gak asma pake gitu boleh gak cobain aja aduh gak usah atau gini semprot gitu ntar gak boleh kalau gak boleh kan maksud kak itu tuh gak boleh tau tolong kalau yang gak asma jadi asma ini lagu terakhir ya lagu terakhir lagu terakhir ini udah penyok banget berisi udah gak bisa longsor mukanya udah longsor aduh indomie pasti indomie rebus ini lumayan sering lagi tapi gimana ya gak apa-apa lumayan sering di orang-orang enggak kalau misalnya kita lagi ngumpul eh kita tiba-tiba dengerin lagu ini yuk tapi nih sumpah jangan dimasukin ya sumpah bahan-bahan 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 dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi noise download noise sekarang di appstore atau playstore sub indo by broth3rmax